Intro Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Kecamatan Bandar Khalifah bersama dengan Kasih Trantip Kecamatan Bandar Khalifah Kabupaten Serdang, Bedagai, Sumatera Utara tertibkan alat peraga kampanye yang melanggar aturan. Ketua Panwaslu Kecamatan Bandar Khalifah Sayuti menjelaskan penertiban tersebut sebagai bentuk tindak lanjut dari surat instruksi Bawaslu tentang penertiban alat peraga kampanye dengan nomor 183 Garis Miring Kah, Garis Miring Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Garis Miring 2019, tertanggal 15 Januari 2019. Dalam penertiban ini, Panwaslu Bandar Khalifah fokus pada alat peraga kampanye yang dipasang oleh parpol di zona yang tidak seharusnya seperti halia pohon, tiang listrik, bangunan milik pemerintah, dan rumah ibadah sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh KPU. Lima desa yang menjadi sasaran penertiban alat peraga kampanye adalah Desa Bandar Tengah, Desa Kayu Besar, Desa Juhar, Desa Gelam Seirimah, dan Desa Pekan Bandar Khalifah. Sementara Panwaslu berhasil menertibkan sebanyak 74 alat peraga kampanye. M. Rasli Iqbal Purba, Koordinator Divisi Penindakan, mengatakan bahwa dari beberapa alat peraga kampanye yang ditertibkan, banyak ditemukan poster milik Calek Edisman Situmorang, salah satu anggota DPRD Kabupaten Serdang Bedagai dari fraksi Gerindra. Penertiban alat peraga kampanye yang mana berdasarkan surat perintah dari Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Serdang Bedagai Pada tanggal 15 Januari 2019, dengan nomor surat 183 garis miring K, Bawaslu, Provinsi Sumatera Utara, 20 garis miring PM 002-01-2019. total poster 61, sepanduk 8, stiker 5, jumlah 74 buah. Kecamatan Bandar Khalifah ini ada 5 desa, jadi dari yang 5 desa itu, keseluruhan tadi yang kita sebutkan jumlahnya, atau disebutkan rinciannya, yang menjawab orang dari Partai Gerindra, Partai Gerindra, si Edisman Situmorang, ini yang paling terbanyak alat peraganya yang melanggar aturan. Dari Sumatera Utara, Irlan Situmorang, Teribrata TV, Salam Teribrata. Terima kasih sudah menonton!